Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Kaltim, dipastikan tetap dilanjutkan pada era kepemimpinan Prabowo Subianto, kendati demikian, pembangunan IKN di era Prabowo Subianto, akan berjalan lambat, Menteri Pekerjaan Umum, PU, Dodi Hanggodo mengungkapkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, masih tetap jalan namun proses pembangunannya akan lebih lambat daripada sebelumnya. Hal itu lantaran saat ini pemerintah akan lebih fokus untuk mengurusi suasembada pangan dan energi. Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden, Prabowo, dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu, kata Dodi dalam rapat kerja, RAKER, bersama Komisi 5 DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Oktober 2024. Dodi mengaku Presiden Prabowo Subianto khawatir apabila perang semakin memanas sementara Indonesia belum bisa suasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi, ketika Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor RI, akan mengalami kesulitan. Dihawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama, ujarnya. Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada suasembada pangan. Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nantikan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden, Ujar Diana. Untuk diketahui realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, PU, untuk proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, terhitung mulai 1 Januari 2024, 25 Oktober 2024 adalah 41,90 triliun rupiah. Angka tersebut setara dengan pelaksanaan paket fisik sebesar 57,8 persen dari alokasi untuk proyek IKN tahun 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.